kasih apa untuk settingannya biar ikan cupang mantap di segala macam cuaca oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam menyeting air ikan cupang ini apa saya bagikan ke teman-teman biar kalian semua bisa ngebreed dengan sukses bisa melihara dengan mantap biar ikan cupang-cupang kalian mantap semua biar yang kalian yang suka breeding burayanya sehat semua dan buat kalian yang suka pelihara ikan cupang untuk harian biar sehat semuanya ini saya punya apa rumus rumus settingan air ikan cupang yang saya gunakan sampai saat ini dan Alhamdulillah ikan ikan saya dan buraya-buraya semakin banyak dan ikan pada sehat semua dan untuk settingan ini sangat bagus untuk kalian tiru karena ini terbukti terbukti simpel tapi sangat bagus untuk jepang ikan cupang kalian semua karena saya apa otak ati otak ati untuk settingan air ini baru ketemu sekarang ini dan hasilnya bagus dan saya bakal langsung bagikan ke teman-teman semuanya biar kalian semuanya bisa pelihara ikan cupang dengan bagus oke untuk bahan yang saya gunakan untuk settingan air ikan cupang yaitu airnya itu sendiri air harus wajib kalian punya kalau nggak punya air kalian mau setting apa nggak ada jadi kalian harus punya air dulu air itu harus punya untuk air sendiri kalau dari air mata air nggak usah diendapkan tapi kalau dari pump harus diendapkan satu hari atau satu kali 24 jam karena dia mengandung kaporit untuk air ya kalau untuk air apa PDAM karena saya menggunakan air air sumur atau dengan sumber mata air sendiri jadi saya langsung ambil bisa langsung saya pakai tapi sebelum saya pakai saya akan kasih ini kasih apa untuk settingannya biar ikan cupang mantap di segala macam cuaca oke untuk bahan yang pertama yaitu saya menggunakan ini pasti udah pernah udah pada tahu ya kalau ini daun apa ini daun ketapang yang udah diolah kalau anda masih bingung cara mengolahnya anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya ada di playlist terus perawatan ikan cupang ada itu di video saya yang judulnya saya menggunakan cara mengolah daun ketapang terus yang kedua yaitu ini apa saya menggunakan obat kuning obat pencegah jamur atau parasit ini untuk pencegahannya atau untuk untuk mengobati juga bisa tapi ini saya pakai terus karena untuk pencegahan ini saya beli Rp15.000 di kiosk-kiosk mungkin di tempat anda bisa lebih murah atau bisa lebih mahal tergantung apa lokasi dan yang ini apa selanjutnya itu garam ikan dan yang saya anggap paling penting yaitu ini anda harus sedia ini sangat penting kalau menurut saya sangat penting mau di bidang peternakan mau di bidang pertanian mau di bidang perikanan saya ini apa IM4 ini ini sangat penting ini yang bikin ikan sihatu ini ini probiotik alami atau mikroorganisme IM4 kalau yang untuk perikanan warnanya pink untuk pertanian warnanya kuning kalau yang untuk apa peternakan dia warnanya coklat ini saya menggunakan warna pink karena untuk perikanan nah untuk perikanan ini yang paling penting disini kuncinya itu disini ya mikroorganisme fungsinya itu dia apa bisa menambah nafsu makan si ikan mencegah amonia keluar dari kotoran ikan tersebut jadi ikan itu berak atau keluar taiknya itu dia akan di langsung di cepat diurekan dengan ini makanya apa dalam lubukan itu air bisa sampai satu bulan gak diganti itu ya kuncinya disini IM4 jadi IM4 ini sangat penting untuk kalian punya untuk dosisnya yang saya pakai yang saya contohkan yaitu dalam soliter dulu ya yang mau buat harian yang dalam soliter ini soliter ukuran 2 liter untuk tingginya sekiranya ya segini ya ini saya ukur nah segini ya ini untuk harian untuk apa soliter yang pertama yang kita masukin yaitu ketapang itu sendiri ketapang segini saya kasihkan cuman segini aja kemudian garam garam kita pakai sendok ya segini aja set nah kira-kira 0,1 persen dari jumlah air tersebut lalu kemudian yang dimasukin yaitu ini saya menggunakan ini obat kuning saya menggunakan merek aquilavin ini harganya Rp15.000 kalau untuk soliter 2 liter ini kalau ikan sehat saya memakai 1 tetes untuk pencegahan ya nah ini untuk ikan sehat pakai 1 tetes kalau ikan kalian sedang sakit bisa kalian pakai 2 tetes kalau ikan sehat 1 tetes aja kemudian yang terakhir yaitu IM4 nah ini yang sangat bagus untuk ikan kita tuang dulu dalam botol biar enak nakarnya nanti kalau untuk IM4 sendiri saya menggunakan dalam 1 soliter ini saya pakai 3 tetes ya 1 2 3 kemudian kita aduk untuk komposisi settingan air seperti ini ikan langsung bisa dimasukkan aman aman tidak masalah ikan saya ambil saya masukkan dalam sini oke ini ikan sudah saya ambil langsung kita masukkan ke dalam ini ya dalam soliter yang sudah kita setting airnya langsung kita masukkan gak apa-apa aman saja ini hmm 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 pacar ya hmm dos mantap oke kalau itu apa untuk ini soliter Kemudian untuk pemijahan ya Untuk settingan air Untuk pemijahan Atau dalam baskom seperti ini Sama Sebenarnya sama Cuman dosisnya aja yang berbeda Kalau dalam pemijahan seperti ini Saya masukin satu toh Setengah nih Setengah potongan daun ketapang Kita masukkan Daun ketapang Kemudian Garam Garam kira-kira Segini aja Atau 0,1% Dari jumlah air tersebut Ini untuk tinggi air segini ya Segini aja Ini untuk pemijahan bisa Untuk tempat budaya bisa Alhamdulillah dengan Settingan air kayak gini Ikan saya pada sehat-sehat ya Kemudian kita masukkan Apa Ini Akrilavin atau batu kuning Saya menggunakan Tiga tetes Kalau untuk ukuran ini Apa Ukuran baskom Baskom pemijahan maupun baskom tempat budaya Tiga tetes Tiga tetes Lalu kemudian Untuk apanya Untuk ininya Untuk apa EM4 nya Saya menggunakan 10 tetes 10 tetes Untuk ini EM4 nya Kemudian Kita aduk Kalau udah mencapur Kira-kira Kita tunggu Satu menit Dua menit Udah mencapur Langsung kita masukkan Buraya Insya Allah Buraya sehat Aman Oke Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Apa yang bisa saya bagikan Semoga Ikan cupang anda Semakin mantap Semakin sehat Dan semakin laris Dan buraya Untuk teman-teman semua Semakin banyak Ini ya Yang udah jadi Mantap Saya dari Apa Semenjak dengan Settingan air ini Ikan saya makin sehat Dan Tambah banyak Burayanya Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh